Berbudal Piawai dalam membujuk rayu, SA pria asal Kabupaten Banyuwangi menipu seorang dokter muda di Ponorogo dengan mengaku sebagai pegawai jasa margar. Mobil dokter muda yang magang di salah satu rumah sakit di Pumirewak itu juga dibawa oleh SA. Kaset reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudikurnia, Rabu 25 Januari 2023 mengatakan korban dan tersangka berkenalan di aplikasi kencang Tinder. Keduanya kemudian berkenalan pada 28 Desember 2022 dan hubungan mereka pun berlanjut hingga pacara. Anda pun berlaku mengaku sebagai pegawai jasa margar di Kabupaten Gresik. Tersangka mengaku ingin mengambil cuti untuk berkunjung ke Ponorogo. Kemudian tersangka berangkat ke Ponorogo pada 3 Januari 2023. Dalam perjalanan tersangka memberi kabar kepada korban bahwa mobil miliknya mengalami kecelakaan namun tidak parah. Setibanya di Ponorogo tersangka mengatakan kepada korban bahwa dia menginap di sebuah hotel. Keduanya kemudian kopi darat di sebuah hotel tempat tersangka menginap. Kemudian pada 4 Januari 2023, korban berangkat magang di rumah sakit. Korban memiliki inisiatif untuk meminjamkan kendaraan miliknya Honda Brio berwarna kuning kepada tersangka untuk operasional selama berada di Ponorogo. Karena mobil milik tersangka akan diperbaiki di bengkel. Namun setelah selesai piket, korban mencoba menghubungi tersangka namun tidak bisa. Korban mencoba mengecek ke resepsionis hotel dan korban diberitahu bahwa tamu yang dimaksud belum kembali. Karena berasa tertipu, korban pun melaporkan ke pihak Satreskrip Polres Ponorogo. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku ditangkap di kos tempat tinggal tersangka di Kabupaten Jember. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut dan sudah berkali-kali di berbagai wilayah di Jawa Timur. Tersangka sendiri merupakan residivis dengan kasus yang sama. Sementara itu, SA mengatakan memang sengaja mencari mangsa melalui aplikasi kencan Tinder. Selain di Kabupaten Ponorogo, SA juga menipu warga Kabupaten Tulungagung dan Belitar. Laku terbilang mahir dalam meraih wanita. Sebab ia berhasil menjerat 15 janda, bidan hingga dokter hanya bermodal tampang dan profesi palsu. Jata! 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 Jata!